jadi ada tim 02, ada tim 01 jadi 01 timnya para guru Abah Gerun, Gus Kausar tim 02 lagi timnya murid Miftah, Gus Iqdam tapi sejarah membuktikan ternyata murid bisa menang sama guru mulai berdoa baginda menang sama guru Alhamdulillah Allah Allah Yajan emang jalan lebih, kalau menjalani lebih, bisa tau lebih. Bunda! Wih, enak Gus ikhtar. Siap, Gus. Anda jadi Bapak ya, Anda? Ya, aduh. Terus, Nopah. Sama, tutup. Bunda! Siap, bro. Siap, bro. Ah, selamat dulu. Dere Tepang, Kulung Darbeking, Sekin Yogyakarta. Malam ini berkumpul dengan Porokadang, dan para ulama-ulama, Dagus Ikham, Dagus Muktah, Dagus Aksar juga, dan juga teman-teman seniman-seniman, berkumpul di rumahnya Mas Dene Caknan, juga Mbak Bila. Terutama saya mengucapkan selamat dan tambah bahagia buat keluarga Mas Dene Caknan atas kelahirannya Dek Sabil Maratungga Cundamani. Semoga nama yang baik menjadi awal yang baik juga untuk Mbak Sabil, Dek Sabil, bisa selamat, sehat, sampai cita-citanya. Dan juga dapat migunani tumrapeng liang. Salam Murmat, Lampang, Ngorohayu, Matrus Manuun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naith Alim. Alhamdulillahabolic��salat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Kausar senior, kalau umurnya tua saya Pak, tapi ilmunya banyak Gus Kausar, tapi uangnya banyak saya. Kalau tak benar Pak itu. Jadi kalau Gus Kausar itu mengejutkan dunia dengan kealimannya, Miftah mengejutkan dunia dengan kekentirannya. Hadir juga Gus Iqdam, selamat ulang tahun Sabilut Taubah yang kelima Gus. Seharusnya ada Miftah, ada Gus Kausar, ada Gus Iqdam. Yang ceramah ke dunia, Gus Percil. Duet karena Pak, Pak, Di Marwoto. Pak, Di Marwoto, Pak, Kirun, Matunun, Rawi pun Poro. Senior. Saya jadinya butuh senior Gus. Pak, Pak, Tuek, Tuek. Wabil khusus, Mas Deni dan Mbak Bela. Yang saya menjadi salah seorang yang menjadi saksi perjalanan rumah tangganya. Berikut kedua orang tuanya yang saya hormati. Ada juga Neng Jazir. Dan istriku. Hai. Saya sudah beberapa hari enggak ketemu Gus. Ya, maklumlah. Menang kok. Menang kok. Dan. Salah satu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan anak adalah min haqqil walati alal walid salah satu asyak. Hai anak. Songkowong tuwoki umpang ono telu. Kalau hai anak berarti ya wajib. Wong tuwoki. Yang pertama adalah ayuh hasinah ismahu ida wulidah. Mereka jeneng saya ngapin. Ya minimal aku ini jeneng anakmu. Sabil. Maratung. Enggak. Cunda mani ya aku juga ngerti. Maknanya. Artinya apa yang ngerti apa ini? Waduh. Tentang-tentang. Ini. Kenan namaran tunggal itu adalah nama Dewi pertama di Majapahit. Majapahit. Saya orang Jawa dan bapak dari Wojokertoran. Yaud. Anubat. Majapahit ini banget. Majapahit banget. Terus kecundangan itu adalah pernata terbaik. Dari bahasa seketang. Sang seketang. Terus jadi lagumu kayak. Iya. Itu kan gini jenengan kali. Pak Bebek atau seketang? Pak Bebek ya. Terus Sabil ini adalah artinya jalan. Jadi. Terus kemarin ke Gus Ibn. Akhirnya pake nama Sabil. Sabil. Maksudnya jalan untuk menunjukkan kebaikan. Akutra Kulo. Terus. Kebaikan. Waduh juga. Iya. Sabil. Jama'i subul. Torek. Jama'i turuk. Jadi. Kudung gak gini jeneng saya ngapin. Saya dulu punya pengalaman. Gus Gawasar. Ada teman saya dulu tuh. Soan Mbah Lim. Mbah Lim itu. Kya ini Pak Prabowo zaman bien. Bebas menang. Bebas. Jadi. Mbah Lim. Gus Miftah lah. Kira-kira. Jadi. Perbandingannya. Bahena sama wasumursad lah. Itu. Saya punya teman. Itu. Dimarahi sama Mbah Lim. Gara-gara nama anaknya itu. Satu ayat dari Al-Quran. Inna fatahna laka fathammubina. Panggilannya. Inna. Waktu itu Mbah Lim duko-duko. Kasih nama itu memang harus bagus. Tapi gak boleh ayat Quran itu. Secara utuh dijadikan nama anak. Maka waktu itu langsung diganti jeneng. Umpomo ayat Quran itu itu. Jadi jeneng anak. Aku pengen dua anak pitu. Anak pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor lorok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nomor pitu. Khairil magdubi alaihim. Walabdollin. Jadi langgawai band ngundangi gampang. Patekah. Numpul. Atau saya juga punya pengalaman. Dulu itu orangnya Gus Dur. Itu punya sejarah nama yang kurang bagus. Akhirnya sempat lamarannya itu ditolak. Sastro Gus. Sastro itu. Namanya ketika melamar Mbak Arifah. Itu sempat ditolak. Karena mertuanya itu gak pede. Jendengnya kok mau sastro. Akhirnya soan Gus Dur. Nama sastro ditambahi sastro Al-Ngatawi. Sehingga ketika kandil Nabi mengatakan. Antum tata'una yaumal kiamati bi asmaikum. Mabiasma i'abaikum. Itu benar. Salah satu fungsi nama yang bagus itu ya pede. Jendengmu sok kondok. Cunda mani. Wahan keren. Cunda mani. Teman saya dulu kuliah itu dipanggil namanya gak pernah mau ngacung. Karena namanya jelek banget. Siti Khoinah. Jadi Siti pengkhianat. Jadi setiap kali dia absen. Dia gak pede untuk angkat tangan. Karena namanya jelek banget. Siti Khoinah. Dia bilang. Dia bilang. Dia benar. Dia benar. Dia benar-benar sabil mau konsultasi kalau Gus Iqdam benar. Jangan waton jendeng Arab orang ngerti-ngerti ini. Anakku jendengnya Arab. Aku sopok Muhammad Jahannam. Muhammad jahannam. Jilapah. Jilapah. Muhammad Jahannam. Jilapah. Tapi setelah ini saya ada yang gak anu. Pak Dikirun. Orang-orang Indonesia itu kalau membuat nama sekarang trennya singkatan-singkatan. Saya akikor di Gunung Kidul. Jamaah itu anaknya dikasih nama Agnes. Saya matur. Kenapa jendeng kan ngefan kali Agnes mau nikah? Mbak. Mbak. Loh kok jendengnya anaknya Agnes ini kok ada sejarah ya? Kulau ini kumpul. Mbak temen pengen dui anak Gus. Mila istri saya saya paksa untuk pakai spiral. Dahlah tetap meteng. Jadi pakai spiral tetap meteng. Lalu saya tanya. Kenapa kok anaknya dikasih nama Agnes? Hubungannya kalau spiral ini apa? Ternyata Agnes itu singkatan. Kepanjangannya apa? Agnes anak gunung Nerjang Spiral. Kayak Roni barangnya jeneng-jeneng diganti. So, karlan. So, ngulikar neng dalan. Kemudian yang kedua. Kewajiban orang tua itu adalah. Jadi yang didawuki sama Gus Kausar tadi itu. Bahwa pendidikan itu menjadi penting. Pendidikan menjadi penting. Sehingga ya. Senajantau deni ini ngajini rata faseh ya. Minimal dua cita-cita anaknya seorang ngaji gitu loh. Itu kan. Kita ambil minimanya saja lah. Lalu, saya dituntut. Aku ngalim kalau Gus Kausar terus abot. Abot, abot, abot. Saya kiri ngalim rata penting. Sempenting duit duit itu penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah. Wahyu Zawi Jauh Ida Adroka. Anak dan dirabai. Kalau sudah datang titi wajini. Terutama anak wajib. Karena orang Jawa ditembung. Bocaw. Wajib. Kalau lombok. Payu bobrok rapayu bosok. Keren-keren begitulah. Makanya lagunya deni ini ada bola apa yang paling sering nyakit ini. Bola bali godolanan. Bola bali kapusan. Itu biasanya membedakan. Milo wayu Zawi Jauh Ida Adroka. Kemudian, Imam Hassan al-Basri itu membagi manusia itu dalam tiga hal. Ada tiga. Jadi, Arrijalu salah satu. Yang menung saja ada telur. Tapi semenang luruh. Menung saja ada telur. Tapi semenang luruh. Bebas menang. Bebas. Los. Jadi ada tim 02, ada tim 01. Jadi 01 timnya poro guru. Abah Gerun. Gus Kausar. Tim 02 ini timnya murid. Miftah, Gus Iqdam. Tapi sejarah membuktikan ternyata murid bisa menang seorang guru. Lagu mana nih Gus Iqdam? Lagu mana nih Gus? Murid Gus. Nah, ini tiga hal ini perlu saya sampaikan supaya deni ini di gambaran. So, anaknya kok yang ngopon? Mau jadi yang seperti apa? Jadi yang pertama adalah Farrojulun kalghidak. Manusia itu seperti makanan. Karakter makanan itu apa? Layustahena anhu. Selalu dibutuhkan. Anak karakternya wongi kaya panganan. Selalu dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah Farrojulun kadawa. Menungso kaya obat. Karakternya obat itu kadang-kadang dibutuhkan. Kadang-kadang dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu adalah Farrojulun kadak. Menungso kaya penyakit. Sama sekali gak dibutuhkan. Nah, nasibnya anakmu kaya isole. Kaya nomor siji. Farrojulun kalghidak. Manusia itu seperti makanan. Sehingga keberadaannya selalu dibutuhkan. Nah, itu kemarin, Gus. Ketemu timnya mas Prabowo saya sampaikan. Jangan sampai kita itu seperti obat. Mungkada-kadang dibutuhkan. Nah, itu bahaya. Tapi jadilah manusia yang seperti makanan. Yang selalu dibutuhkan. Nah, dongokumong siji. Mungkong-mungkong anakmu so, nasibnya minimal lo ngapik daripada awam. Loh bener. Kalghidak kaya panganan. Sehingga keberadaannya selalu dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kalau kemudian dibutuhkan, itu kan butuh alasan. Salah satu alasannya yang merko. Manfaat yang diberikan. Mungkong-mungkong cunda mani jadi anak yang berjodohnya akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. kita melalui bisa bertemu dengan Anda. Ikut bersyukur kegiatan Allah, suhamu wa ta'ala anak-anakannya putri Nasekewi. Yang tadi sisa saya percara mencetak, dan sebenarnya bisa mencetak. Apisah itu, apisah, apisah. 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 dengan semua. Moga-moga aktivitas ini benar-benar pada akhirnya menjadi ilmu akan melihatkan mutlah dan melihatkan perempuan yang penuh keselurusan penuh kebaikan yang penuh ketahakan dan penuh ketatian kepada orang tuanya yang paling itu mungkin moga sehat sehat penuh penuh penjaga benar-benar menambah perkopatan bahan monisan keluarga Mas Deni dan Mbak Dewa kalau lu lu pikir lu merkepintai pada kesempat asli merkepintai pada Mas Deni luar itu biasanya luar itu biasanya luar itu mulai tapi merkepintai semundang uang menang nah Huh masong nah masih lu dulu itu mulai sedikit gimana-mana orang akan harus itu adik-adik padahal lu gak gue jago ya kan tau-na tapi masih nggak bisa go Nah, saya pun tak berbeda Boko Saya hanya akan menyampaikan bahwa Jangan harus punya 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 kehadian Betul-betul untuk dikasih Perkehubungan, dikasih Haji oleh Allah SWT Surah Putri Dengan putri situ ini Karena jarang Rasulullah Muhammad SAW Itu memuji Kalau yang lahir itu lahir lagi Dan pahala itu yang besar itu Kalau anaknya orang tua Ya betul, bahkan Orang bapak gak tani anak Itu gandang-gandangnya betul Orang bapak gak tani anak-anak Ada sebuah hadis itu Mengatakan begini, bahkan 5 bulan Misalnya kayak Mas Demi Keluar ke mal, misalnya jalan-jalan Kemal Kemudian membeli sesuatu Di bawah pulang Di bawah pulang Di bawah pulang Semuanya Misalnya Mas Demi itu anaknya Ada yang laki Kemudian misalnya yang Tapi beliau hanya keluar Untuk memberikan yang kucing Bukan yang laki-laki Makanya bapak-bapak Dari Makan ini Kamu tidak tahu Bapak-bapak Artinya Hanya dikhususkan yang cerah-cerah. Ini tuh bahasannya tadi tadi, orang bapak-bapak yang lebih ganti dengan anak-anak lana nih. Ini tuh nabrallahu ilaihi. Kaman nabrallahu ilaihi laminya hazikun. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan pandangan kasih sayang kepada bapak yang seperti itu. Kepada bapak yang lebih gak jadi anak-anak lana. Lalu anak-anak nanti berdua-dua-dua-dua. Duluannya ada. Duluannya ada. Mereka nak makan, terus mencukupu. Eee. Kada yang ujuan. Memang itu itu, bukan hanya satu. Dua-nanya. Misalnya begini Mas Dennyi. Bahkan si Nabi itu juga pernah tahu. Umanfahu ha'unsa, fedakana nama baga minuasyiatillah. Seorang bapak yang sanggup membahagiakan anak putrinya, sanggup membuat senang anak putrinya, itu kaya orang yang pernah nangis karena ketakutan kepada Allah. Seorang bapak yang sanggup membahagiakan anak putrinya, itu kaya orang yang pernah nangis karena ketakutan kepada Allah. Padahal kalau setahun nangis, kalau di dunia, itu haram Allah ibadahnya, dia pasti akan diharamkan jasatnya kepada abinahnya. Karena anak putrinya, anak putrinya sampai dia tumbuh bahagia. Banyaklah, harus hatis yang sama. Misalnya, siapapun yang punya anak perempuan, kemudian dicuci dengan baik, diwaring adab si Nabi. Ketik, mas. Sampaian paling penting penunjikan itu yang pertama kali adalah adab. Siapapun yang berkesempatan naqib anak ini, mulai ketakutan sama anak ini, dipastikan tuanya bahagia. dipastikan masa tuanya penuh kebahagia. Pokoknya jendengkan di anak wedok, penelitian Pak Aksana Tadibaha, Sumagoda, Pak Aksana Hindaha, jendengkan kasih makanan-makanan yang enak, jendengkan kasih asupan-asupan yang bergizi. Kaya slobannya Sode Hanifah. Makan siang gratis. Misalnya kaya gitu. Jendeng, sepokoknya wa asbaho wa asbaho alaiha an nikmah alati asbaho allahu ilaihi. Pokok nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Pak Jendeng Mas Gini dan Mbak Bela, kemudian dengan surahkan kepada Putri Pak Jendengah. Pokok nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Pak Jendeng Mas Gini dan Mbak Bela. Ini sejaya dia akan tumbuh bahagia dan pada akhirnya mengabdi terhadap alihingan, berbadi terhadap alihingan, dan insya Allah akan mengucapkan alihingan untuk masuk surganya Allah SWT. Pokok dihidup senapi, diopengnya senapi, di sukur hinsin benang, di sekolah senapi, sukur-sukur kalau terjadi, kontoran ini jadi kontor orang haji. Mas dia kontoran ini jadi orang haji tapi dia ini kajen. Kanab ini. Kalau memang kemarin belum tersampunan Niko Muka Bela. Muka kita Bela. Nampuni 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 mas, kalau tidak tetap tersampunan di Bahasa Kitabnya ini ni seteranya tetap. Datang tidak diunyan. Pulang tidak, nggak akan gelaran. Kalau berarti dan makhluk. Nampuni 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 nampuni. Alasalam berkhawatiru, wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh, wabarakatuh. jadi dikiko ngajepoh insya Allah putra nih mas Deni caknan bakbila syolekhah Allahumma yes bener kalau aku nak bis kecil aku cuman gak aku nebus tusamu kalau tusamu nah nah kita ngaji kita ngaji kita ngaji kita ngaji artis terkenal di anak dokter di anak insinyur di anak wong mantan lumprah ini deni caknan bila bonita tepuk tangan itu yang penting kalau paling murah ini jadi mereka mati yang kesenggak sini ini yang kesenggak nampak dekat mereka mau turun barangnya yang kaklan dia sini selamat di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah berita segera bersih dan segera alhamdulillah jadi tubuhnya mengkalah muko-muko mandi Allah Allah Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Atas lahirnya Cunda Mani Semoga bisa menjadi Durya Durya Tang Toibah Untuk Bapak Ibunya Kita syukuri dan kita doakan bersama Mudah-mudahan Dengan hadirnya Si kecil bisa menambah keharmonisan keluarga Doa Gus Muta selalu Untuk Cunda Mani dan Deni Dan Bella Terima kasih telah menonton!